Perlahan namun pasti, kayuhan sepeda agen Satria, pemudik tujuan kebumen, melintasi jalur pantura pleret Kabupaten Cerebon pagi tadi. Perantau yang bekerja di Tangerang ini sudah tiga hari menempuh perjalanan mudik menuju kampung halamanya di kebumen Jodoh. Ditemani sepeda kayu usangnya, ia berkendara seorang diri dengan membawa peralatan kerja dan buruh peliharannya. Saat lelah menderang, ia beristirahat mengemaskan otot sambil memastikan kondisi tonggangannya. Hal ini demi menjamin kelancaran mudik perdananya dengan sepeda. Selain kena hobi, mudik dengan sepeda dipilih karena tidak adanya angkutan mudik yang beroperasi melayani penumpang. Karena abis dilarang, terlalu dilarang, ya terpaksa kita, demi keluarga kita hilang. Ini sendirian Pak? Iya. Ini dampak larangan mudik berarti Pak ya? Iya. Ageng menargetkan Senin dini hari, ia akan sampai di kampung halaman dan melepas rindu pada keluarga tercinta. Sisa jarak 200 km lebih akan ditempuh dengan penuh semangat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.